Intro Al-Quran Satu-satunya mu'jizat Nabi Yang kekal, yang abadi Tentunya Karena Dijadikan oleh Allah Pedoman hidup Bagi orang yang ingin Mulia, istimewa Di sisi Allah SWT Dan bagi orang yang ingin Menyelamatkan dirinya Dari Kebinasaan Azab dan murkanya Allah SWT Yaitu Al-Quran ini Dijadikan oleh Allah SWT Pembersih Hati Dari kotoran-kotorannya Kalau pakaian bisa kotor Badan kita bisa kotor Begitu juga hati Kalau badan dan pakaian Kita mengetahui Bagaimana cara membersihkannya Tinggal kita siram Kita sabuni Kalau itu pakaian kita kucek Bersih Kalau kepingin lebih bersih lagi Misalnya direndem Dikasih pewarna Dan yang lain Sebagainya Bersih Tapi kalau hati Nggak mungkin kan Membersihkan hati itu Kemudian memasukkan Pemutih Pakaian Minum Atau Deterjen Misalnya Minum Nggak mungkin Nah membersihkannya apa? Membersihkannya Di antaranya Yaitu dengan Membaca Al-Quran Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersambar di dalam hadisnya Inna hadhihil gulubat Tasda'u kamayasda'ul hadid Sesungguhnya Hati itu bisa berkarat Sebagaimana besi Berkarat Besi Lama-kelamaan Karaten Kalau dibiarkan Akhirnya apa? Kropos Jatuh Dan Lusak Tapi Kalau Awal Berkarat Kemudian Di Tindak lanjuti Semprot Dicet Bisa apa? Selamat Dari apa? Dari kropos Dibiarkan Kropos Mungkin disentik gini Akan Hancur Hati juga gitu Berkarat Dengan kemaksiatan Dengan keburukan Dengan kejahatan Dengan ketoliman Dengan kelalean Dibiarkan Dibiarkan Tidak akan manfaat Iman Tidak akan manfaat Ilmu Tidak akan manfaat Apa? Ini dan Itu Hal hasil Tidak ada yang manfaat Apapun Karena apa? Hancur Karena Binasa Karena Rusak Mau kita taruh Sesuatu Di atasnya Kalau Siku Yang terbuat dari Besi itu Sudah kropos Ya akan Jatuh Kalau itu Barang yang pecah Akan pecah Kalau barang itu Yang patah Akan patah Kalau barang itu Tidak pecah Tidak patah Akan Memberikan cacat Akan memberikan Cacat Hati juga gitu Ayat Al-Quran Dibacakan Tidak masuk Nasihat Awliya Ulama Tidak masuk Mental kabel Artinya Berkarat Betul Dibersihkan Nah Membersihkannya Ditanya Rasulullah Oleh para sahabat Swagillah Ya Rasulullah Wa Majalah Uha Ya Rasulullah Yang dapat Menghilangkan Karatnya Apa? Yang dapat Menghilangkan Yang mengotori Apa? Yang membersihkannya Apa? Katanya Rasulullah Tilawatul Quran Wazikrul Maut Membaca Al-Quran Dan ingat Kematian Tilawatul Quran Membaca Al-Quran Karena itu penting Membaca Al-Quran Untuk dapat Membersihkan Hati Untuk dapat Menyinari Hati Dan itu Sangat Dianjurkan Oleh Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Bahkan Para malaikat Para malaikat Itu Membaca Surat Toha Membaca Surat Yasin Nah Enggak Dalam hadis Allah Membaca Surat Toha Membaca Surat Yasin Sebelum Allah Menciptakan Makhluknya Seribu Tahun Sebelum Allah Menciptakan Makhluknya Seribu Tahun Allah Membaca Surat Toha Membaca Surat Yasin Para malaikat Mendengar Bacaan Tersebut Lalu Para malaikat Mengatakan Katanya Para malaikat Beruntung Kepada Umat Yang Turun Kepada Mereka Ini Maksudnya Apa Al-Quran Beruntung Bagi Akal Atau Hati Yang Membawa Ini Artinya Orang-orang Yang Menghafalkan Al-Quran Beruntung Katanya Mereka Lisan Lisan Yang Membaca Ini Lisan Yang Membaca Ini Beruntung Bahkan Dijadikan Keutamaannya Oleh Rasulullah Akan Mendapatkan Pemberian Yang Diberikan Oleh Orang Oleh Allah Paling Bagusnya Pemberian Kepada Orang-orang Yang Bersyukur Dikati-kati Dalam Hadis Rasulullah Allah Berfirman Hadis Al-Qudsi Orang yang Tersebukkan Membaca Al-Quran Sibuk Membaca Al-Quran Sehingga Tidak Sempet Berdoa Tidak Sempet Memohon Kepada Allah Berdoa Tidak Sempet Memohon Tidak Sempet Al-Quran Yang Dibaca Bola Balik Al-Quran Misalnya Ini Katanya Allah Aku akan Memberinya Afdahl Paling Utama Sawab Asyakirin Pahala Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Orang-orang Yang Bersyukur Paling Utamanya Pahala Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Orang-orang Yang Bersyukur Yaitu Diberikan Kepada Orang Yang Sibuk Membaca Al-Quran Atau Mempelajari Al-Quran Daripada Memohon Dan Berdoa Kepada Allah S.W.T Walhasil Membaca Al-Quran Ini Memiliki Kemuliaan Yang Sangat Luar Biasa Karena Itu Bacalah Al-Quran Walaupun Hanya Satu Lembar Atau Satu Halaman Karena Memiliki Kemuliaan Yang Sangat Luar Biasa Dari Allah S.W.T S.W.T